Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisah senang sekali Saya Farah Puntas yang akan bersama anda Dalam talk show Adikarya Parlemen Kali ini pemisah kita sudah terhubung langsung Dengan zoom meeting Beliau bersama Maksud kami bersama anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Tobias Kinanjarsai Dina SAP Dan terkait talk show kita kali ini Kita berbicara mengenai Reses 1 Tahun Sidang 2021-2022 Yang memang baru-baru saja ini dijalani oleh seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah juga Pak Bapak ini baru-baru saja anggota DPRD kan melaksanakan ya Pak ya Reses 1 tahun sidang 2021-2022 Ini kalau misalnya secara garis besar Pak Reses itu apa sih Pak? Ya jadi kita di DPRD Provinsi Dalam setahun itu kita diberikan kesempatan tiga kali menjalankan reses ya Reses itu kita kembali ke masyarakat Kita bertemu dengan konstituen kita untuk menampung aspirasi mereka Nah setiap reses itu kita diberikan lokus 8 titik Nah dari 8 titik itu masing-masing kita mengundang peserta Lalu di forum itu nanti masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung untuk kemudian diteruskan oleh kita Oke Dari Pak 1 kali reses Anggota harus melaksanakan di 8 titik Pak Nah kalau misalnya ini di 8 titik Bapak Dapilnya adalah Kabupaten Bandung Barat Tentu saja kan Masing-masing titik Banyak persoalannya pun memang berbeda ya Pak ya Nah ini seperti apa sih Pak Yang memang disampaikan oleh masyarakat biasanya? Memang dari 8 titik itu memang beragam ya Cuma dari keberagaman tersebut tentunya pasti ada benang merah yang disampaikannya Intinya yang kita tampung kemarin itu pandemi COVID ini kan memang tentunya menyerang juga pendapatan pemerintah ya Bukan hanya pemerintah provinsi Ternyata pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pun terkena dampaknya anggaran-anggaran Oleh karena itu banyak pembangunan-pembangunan di tingkat desa yang tertunda Di tingkat kabupaten yang tertunda Oleh karena itu masyarakat-masyarakat di desa berharap pemerintah provinsi bisa banyak memberikan bantuan keuangan ke desa Sehingga pembangunan di desa yang tertunda karena anggaran desanya ter-refocusing bisa terbantu oleh kehadiran pemerintah provinsi Oke, kalau misalnya tadi Pak bilang beragam memang kan memang ada benang merahnya Tapi kalau misalnya antara satu titik yang lain gitu ke titik yang apa dan titik yang lain kan pasti beda-beda ya Pak ya Tentu saja kalau misalnya kita lihat juga kabupaten Bandung Barat itu masih banyak juga yang bertani ya Pak ya Betul Nah ini seperti apa Bapak melihatnya? Ya memang mata pencarian di KBB kan beragam ada kebanyakan juga mereka bertani ya Nah dari yang mereka keluhkan kalau dari sektor pertanian mereka ingin adanya bantuan alat-alat pertanian Cuman kesulitannya memang kalau bantuan dari pemerintah biasanya persyaratan-persyaratannya cukup berat untuk mereka Contohnya harus ada harus berbentuk kelompok yang ada SMN KUM HAMnya lalu ada terdaftar di SIM LUTAN dan lain-lain lah Nah menurut mereka itu cukup berat karena yang bisa memenuhi persyaratan itu biasanya hanya kelompok-kelompok yang sudah Sudah besar lah sudah establish gitu ya sudah sudah ini sudah mapan Nah sedangkan yang butuh bantuan sebenarnya yang baru-baru memulai atau yang masih kekurangan alat atau kekurangan modal Yang mereka belum mempunyai oleh karena itu mereka harapannya kemarin menitipkan kalau bisa persyaratannya dipermudah Walaupun mereka pun memahami mungkin persyaratan itu adalah filter mungkin dari pemerintah agar bantuan tersebut tidak disalahgunakan mungkin Tapi jadinya cukup menyulitkan mereka-mereka yang belum cukup mapan di kelompok pertanian itu Oke ini kalau misalnya tadi terkait dengan pertanian ada permasalahan permintaan alat lah Pak ya Namun kalau misalnya Kabupaten Bandung banyak juga pertanian terkait dengan pupuk gratis Pak Apakah di sana juga mendapatkan permasalahan yang hampir sama gitu Pak? Oh ya Apalagi dengan akses punya kartu tani ya Pak ya? Kartu tani ya Saya rasa itu masalah bukan hanya di Bandung Barat ya ketika saya dengan Komisi 2 keliling ke daerah-daerah lain juga Itu masalah klasik ya pupuk bersubsidi yang langka, yang sulit didapat, yang kalaupun didapat itu mereka mengeluhkan Yang dapatnya orangnya itu-itu lagi atau ada permainan dengan para penyuluh dan sebagainya Artinya ke depan saya berharap kolaborasi dan koordinasi antar pemerintah di berbagai level ini harus lebih ditingkatkan Agar permasalahan seperti itu tidak terjadi kesalahan data dan lain sebagainya Karena katanya yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi itu kan harus mempunyai kartu tani ya Sedangkan tidak semua petani memiliki kartu tani ketika mereka ingin mempunyai kartu tani itu sulit mengaksesnya gitu Komisi 2 Pak, selain Masih banyak juga Pak masalah-masalah yang memang disampaikan oleh masyarakat Apalagi di saat pendidikan, apa seperti saat ini Selain masalah pertanian, apalagi Bapak yang memang disampaikan masyarakat oleh masyarakat? Ya, yang paling banyak saya rasa kan tentunya masalah permodalan ya Pandemi kan banyak UMKM-UMKM yang modal mereka tergerus untuk kebutuhan biaya hidup Karena itu ketika ingin memulai kembali mereka sudah tidak punya modal Jadi mereka berharap ke depan ini pemerintah banyak memberikan hibah-hibah kepada kelompok usaha bersama Atau memberikan akses permodalan yang ringan kepada UMKM-UMKM Sehingga mereka bisa berusaha kembali Oke Bapak selama reses itu biasanya ada nggak sih Pak tempat-tempat yang memang susah dijangkau gitu Suka dukanya itu melaksanakan apa Melaksanakan reses itu seperti apa sih Pak Kalau dihadapi oleh seorang Tobias Kinai Jasejina Iya memang kan dilematisnya ya Kalau kita ingin langsung dekat dengan masyarakat Ya tentunya kita harus Resesnya di tempat-tempat yang jauh ya Karena kan kalau kita di gedung-gedung yang layak Tentunya akses mereka ke gedungnya kan jauh Memerlukan biaya dan sebagainya Oleh karena itu kebanyakan saya kemarin banyaknya langsung di tingkatan RW-RW Jadinya tentu kadang-kadang ya harus melewati jalan yang cukup terjal Terus ya kotor-kotoran sedikit Lalu kan beberapa kali nyasar Kalau pakai Google Maps kan biasanya di Sherlock Suka nyasar-nyasar tiba-tiba jalan buntu dan sebagainya gitu Jadi memang Tapi asiknya apa sih Pak untuk melaksanakan reses Kan kalau misalnya saya ngeliat Kalau misalnya di media sosial Bapak Itu memang kayaknya asik itu Pak Karena ada offload-nya juga kan Ini memang sasarannya emang lebih pengen ke pelosok Agar lebih dekat ke masyarakat atau seperti apa Pak? Iya Jadi saya sih pengennya masyarakat itu Ketika hadir menghadiri reses itu Tidak harus menggunakan effort yang banyak lah Cukup mereka berjalan sedikit udah sampai gitu Jadinya biar saya jemput bola aja gitu Jadi memang lebih ke Biar aja Bapak yang susah ya Pak ya Tapi masyarakatnya kayak gitu ya Pak ya Nah tindak lanjut Pak Pasti kan kalau misalnya aspirasi yang disampaikan masyarakat Banyak sekali Tentu saja masyarakat menginginkan sih Ya direalisasikan juga oleh pemerintah gitu ya Pak ya Nah tindak lanjut Pak Setelah reses gitu Apa yang dilakukan Bapak sebagai agota DPR di Jawa Barat? Iya kalau dari mekanisme sih kan hasil dari reses ini Tentunya akan masing-masing anggota tuangkan ke dalam laporan reses Nanti laporan reses tersebut akan dikumpulkan oleh fraksi masing-masing Dan akan diserahkan langsung di sidang paripurna Ke pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu kan Nah mudah-mudahan hasil laporan reses tersebut Bisa ditindak lanjuti oleh Pemprov Dengan memberikan program-program yang memang sesuai dengan Apa yang menjadi aspirasi masyarakat Oke jadi ini bisa menjadi salah satu bahan rekomendasi juga ya Pak Untuk kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat Kalau misalnya Pak mungkin masyarakat kurang tahu juga Dari penyampaian aspirasi sampai nantinya gitu ya Bisa benar-benar direalisasikan Itu butuh waktu berapa lama sih Pak Karena kan ini resesnya misalnya saja Bapak sekarang nih di akhir tahun gitu Baru kapan bisa direalisasikan Ataupun masuk dalam program kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat Iya memang kan kalau sistem penganggaran itu kan Biasanya hamin satu ya Jadi program-program yang misalnya untuk tahun 2022 Itu sudah dianggarkan di 2021 Karena itu ketika reses saya sampaikan juga Kepada masyarakat bahasa saya bahwa penyampaian aspirasi ini kan tidak seperti makan cengek Maksudnya sekarang dimakan langsung terasa gitu Jadi sekarang diajukan langsung besok atau minggu depan bisa dirasakan Nah tentunya ketika kemarin kita baru reses di bulan Desember Sedangkan anggarannya sudah ditutup penyusunan anggaran Artinya kita harus menunggu penyusunan anggaran berikutnya Agar bisa dimasukkan aspirasi-aspirasi tersebut Oke jadi memang masyarakat memang harus sabar juga menunggu ya Pak ya Karena memang apa yang disampaikan ini bukan seperti tahu goreng Langsung terasa Tapi memang membutuhkan waktu juga Baik Bapak Ini sebelum kita berakhir closing statement Pak Apa yang disampaikan oleh masyarakat Pak Khusus Sidatil Bapak untuk terkait dengan reses ini Iya saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat Terutama yang kemarin telah berkolaborasi dan bekerjasama Untuk menghadiri kegiatan reses saya di 8 titik Tetap doakan mudah-mudahan apa yang aspirasi yang disampaikan tersebut Bisa saya perjuangkan dan mudah-mudahan bisa ditindak lanjuti Dan bisa menghasilkan hasil yang baik buat kita semua Amin itu memang harapan kita Pak Jadi itiknya adalah reses itu adalah dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya Yang memang diperjuangkan oleh dari PRD Dan masuk dalam kinerja Provinsi Jawa Barat Baik Kalau bisa resesnya ditambah Itiknya ditambah dan resesnya ditambah Oke Oh itu aspirasi dari Bapak ya Pak ya Aspirasi dari saya buat saya ekwan Baik Bapak Terima kasih Pak Tobias sudah bergabung dalam kesempatan kali ini Bapak sukses selalu dan jaga kesehatan Pak Baik terima kasih Jaga kesehatan Salam sehat Baik Ya Pak Bisa baru saja Anda simak perbincangan saya Ini terkait dengan reses 1 tahun sidang 2021-2022 Bersama anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Tobias Kinajar Saidina Akhir kata saya para pungtas Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.